Pembesar Jawa Pres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengunjungi pondok pesantren Riyadul Huda sekaligus bersilaturahmi dengan para ulama se-Bandung Raya. Ma'ruf optimistis pasangan nomor urut 01 akan mampu mendulang suara dan sukses dalam perhelatan pilpres April mendatang. Kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Amin di ponpes Riyadul Huda disambut para santri dan juga ulama di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya calon wakil presiden nomor urut 01 menyatakan optimistis bahwa dirinya dan sang capres petahana Jokowi Dodo akan menang dan mendulang perolehan suara pilpres 2019. Calon wakil presiden 01 tersebut menyatakan bahwa kawasan Bandung Raya dinilai masih merupakan zona merah atau zona yang harus diperjuangkan untuk peraih dukungan suara. Namun Ma'ruf Amin optimistis pihaknya bersama tim pemenangan Jokowi Ma'ruf akan mampu mendulang kemenangan khususnya di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno pagi tadi lari pagi bersama ribuan warga Surabaya di kawasan Masjid Al-Akbar, Jawa Timur. Selain mengajak warga untuk hidup sehat, Sandiaga juga melihat potensi kegiatan religi di kawasan Masjid Al-Akbar yang diharapkan mampu mendorong roda perekonomian warga. Di kelilingi warga, Sandi lari melintasi kawasan Masjid Al-Akbar, Gayung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Cawapres nomor urut 02 ini sekaligus menyapa para pendukungnya yang hadir dan antusias menyambut sejak pagi. Tak hanya itu, Sandi bahkan perut menyempatkan diri untuk berdialog dan melihat sentra perdagangan di sekitaran kawasan Masjid Al-Akbar. Menurut Sandi, potensi kegiatan religi di kawasan tempat ibadah dapat terus dikembangkan dan mendorong roda perekonomian warga sekitar. Sandi berharap lawatan ke Jawa Timur yang berulang kali dilakukannya dapat berimbas pada tingginya perolehan suara. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 pada saat Pilpres April mendatang.